Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Gadis remaja di kota Palembang dirampok oleh seorang pemuda yang baru dikenal. Menjadi korban penipuan, seorang pemuda di kota Palembang melaporkan agen penjualan tiket konser ke polisi. Kencangnya angin dan banyaknya ilalang kering memicu api cepat menyebar dalam kebakaran lahan di Palembang. Gadis remaja di kota Palembang dirampok oleh seorang pemuda yang baru dikenalnya. Korban yang berusaha melawan justru dianiaya pelaku hingga tidak sadarkan diri. Motor dan ponsel korban raib dirampas pelaku. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, ririn dibawa orang tuanya bersama polisi ke rumah sakit bari kota Palembang guna mendapatkan perawatan medis. Gadis usia 16 tahun itu dirampok pemuda yang baru dikenalnya bernama Rashid. Selain dianiaya, korban juga kehilangan motor dan ponsel. Perapokan bermula saat pelaku mengajak korban berkeliling dengan motor korban. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku mencekik leher korban dan berupaya merampas motornya. Korban yang mempertahankan motor justru dipukul pelaku berulang kali hingga pingsan. Motor sepeda-motornya kata hilang? Sepeda-motor diambil. Oleh siapa itu? Yang orang-orang tadi sudah diajak kemana-mana itu. Barangkali sudah berencana dia kembangkan. Terus anak kita dicekek apa gimana? Dicekek pertama. Dicekek terus? Aduh, barangkali dia jatuh dari motor. Dia tidak mau turun dari motor itu. Oh dipukul? Dia jatuh, dipukul. Wajah? Iya, wajah. Katanya sempat mau dirindus, Pak? Iya, katanya. Mau dirindus? Iya, tapi... Oleh pelaku? Tidak, kena kata anakku. Oleh keburu ada waga datang gitu, Pak? Motor apa PC? PC ya, dia. Selain motor, dua orang lain, HP diambil. Akibat perampokan, korban rugi belasan juta rupiah. Keluarga korban berharap pelaku yang identitas dan ciri-cirinya telah diketahui segera ditangkap polisi. Dedy Ruansah melaporkan dari Kota Palembang. Satu dari dua penjamret ponsel milik perempuan di Ogan Komering Ilir diamuk warga. Nyawa pelaku diselamatkan polisi yang sedang berpatroli. Satu rekan pelaku yang kabur masih diburu. Emosi warga tidak terbendung saat salah satu penjamret ponsel milik perempuan di Desa Buluh, Cawang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tertangkap warga. Lantaran kesal, pelaku rame-rame dihakimi warga. Nyawa penjamret ditolong polisi yang sedang patroli. Kejadian ini bermula saat korban yang baru pulang dari pasar dicegat dua pria yang menghindari motor. Salah satu pelaku mendekati korban kemudian merampas ponsel. Warga yang mengetahui penjamretan mengejat pelaku dan berhasil menangkap salah satunya. Sedangkan rekan pelaku yang melarikan diri saat ini identitasnya sudah diketahui dan masih diburu polisi. Tiba-tiba korban dari pasar kayu agung akan pulang ke rumah ke arah Buluh, Cawang. Pada saat melintasi di Buluh, Cawang yang bersangkutan melihat ada dua orang pria dengan menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Pada saat yang korban melewat, tiba-tiba motor tersebut membutuhkan dari belakang. Kemudian tiba-tiba memalangkan motornya di depan, kemudian langsung menjamret HP yang dibawa oleh korban. Pada saat itu terjadi tarik-menarik, kemudian pelaku kabur. Kabur dikejar oleh warga dan anggota kekulsian dan anggota dapat. Namun untuk yang dapat, cuma satu pelaku. Yang satunya sedang didalami keberadaannya. Setelah diamankan dari amukan warga, pelaku diperiksa di unit pidana umum Polres Ogan Komering Ilir. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat, pasal pencurian, disertai kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Didi Rwansah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan dua tersangka korupsi dana komite dan pembangunan SMA Negeri 19 Palembang pada tahun 2021-2022. Keduanya adalah mantan kepala sekolah serta mantan ketua komite SMA Negeri 19 Palembang. Usai diperiksa hampir dua jam di ruang tindak pidana khusus, penyidik Kejaksaan Negeri Palembang akhirnya menetapkan dua tersangka korupsi dana komite dan pembangunan SMA Negeri 19 Palembang pada tahun 2021-2022. Keduanya adalah Selamet, mantan kepala sekolah, dan Arfan, mantan ketua komite. Selain memeriksa sejumlah saksi dan ahli, penyidik juga menyita sembilan barang bukti termasuk satu komputer dan berkas pengoran rutin SMA Negeri 19 Palembang tahun 2022. Akibat korupsi dua tersangka, kerugian mencapai lebih dari 358 juta rupiah. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang telah menetapkan dua orang tersangka dan sekaligus melakukan penahanan dengan inisial SL dan AR dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana komite dan pembangunan SMA Negeri 19 Palembang tahun 2021-2022. Penetapan terhadap para tersangka tersebut didasari adanya dua alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik, antara lain saksi dan ketanah alih. Sementara kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan para tersangka tersebut ada sebesar 358.775.250 rupiah. Kedua tersangka kini terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Mereka telah mendekam di rumah tahanan Pak Jauh, Palembang hingga 20 hari mendatang. Didi Rwansyah melaporkan dari Palembang. Polisi menggerbek rumah tempat penimbunan bahan bakar ilegal di desa Melatijaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tidak hanya menyita barang bukti puluhan jerigen, pelaku penimbunan juga berhasil diringkus. Satu persatu ruangan dalam rumah di desa Melatijaya, kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diperiksa tim reskrim pidana khusus Polres Ogan Komering Ulu Timur. Rumah ini menjadi tempat penimbunan bahan bakar ilegal. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan 54 jerigen berisi pertalait dan 1 jerigen berisi solar subsidi. Diperkirakan total lebih dari 1,1 ton bahan bakar disita polisi. Dalam penggerbekan ini, polisi juga menangkap pemiliknya bernama Aan Andesta. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku melakukan penimbunan sekaligus mengoplos pertalait, sehingga akan dijerat undang-undang minyak dan gas dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara serta denda 60 miliar rupiah. Diduga bahan bakar ilegal ini diperoleh pelaku dari sejumlah lokasi di Ogan Komering Ulu Timur dan akan dijual kembali ke daerah pelosok dengan harga lebih mahal. Diperkirakan bisnis ilegal ini telah dijalani pelaku sejak setahun terakhir. Pelaku dapat kami amankan di rumahnya saat sedang berada di rumahnya, berikut barang bukti minyak yang menyerupai jenis pertalait sebanyak 54 jerigen dan 1 jerigen jenis solar. Nah, kemudian pasal yang kami terapkan untuk penegakan hukum terhadap saudara Aan Andesta alias Aan Darianto, yaitu pasal 54 yuntuh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Sementara itu di Ogan Komering Ilir, dua tersangka perdagangan sekaligus pengoplosan pertalait diringkus tim tindak pidana khusus Polda, Sumatera Selatan di Desa Pedamaran 6, Kecamatan Pedamaran. Keduanya adalah pemilik gudang serta sopir. Selain menangkap mereka, polisi turut mengamankan 4.000 liter bahan bakar oplosan. Berdasarkan pemeriksaan, kedua tersangka telah mengoplos pertalait sejak 5 tahun silam. Mereka sering berpindah tempat agar tidak keperbuak polisi. Ini adalah salah satu bentuk modus penjara gunaan BBM, yaitu dengan cara memalsukan, menyerupai BBM jenis pertalait. Jadi dengan cara mencampur minyak sulingan dengan kimia tertentu. Jadi tersangka ini mencampurnya tidak menggunakan takaran. Jadi asal saja, kemudian tersangka ini mempelajari melalui Youtube. Itu keterangan dari tersangka. Kemudian dari pembelian minyak mentah atau minyak sulingan, kemudian dijual kembali, tersangka ini mendapat keuntungan kurang lebih sekitar Rp120.000 per drum. Polisi kini masih memburu pemasok minyak sulingan yang masuk daftar pencarian orang. Tersangka mengaku belajar pengeplosan pertalait dari internet. Kedua pelaku dijerat Pasal 54 dan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun, serta denda Rp60 miliar. Januar Ikhra melaporkan dari Palembang, serta Dedy Irwansyah melaporkan dari Ogan, Komering Ulu Timur. Menjadi korban penipuan seorang pemuda di kota Palembang melaporkan agen penjualan tiket ke polisi akibat tertipu dengan tiket palsu korban rugi Rp6 juta. Dengan ditemani rekannya, Wahyu Permana Araw melaporkan agen penjualan tiket palsu ke polisi. Warga seberang Ulu 1, kota Palembang itu mengaku menjadi korban penipuan tiket konser palsu. Akibatnya, korban yang memiliki 32 tiket palsu rugi Rp6 juta. Korban mengetahui tiket yang dibelinya palsu saat akan masuk arena konser di Kompleks Jakabaring, Sport City. Panitia beralasan tiket tersebut tidak dapat dipindai karena data ganda dan telah digunakan orang lain. Selain itu, kualitas tiket korban beda jauh dengan tiket asli. Tahuan itu, pertama pas di-scan itu datanya double, datanya itu sudah dipakai. Jadi, terus dari bahan juga berbeda, dari bahan juga berbeda. Dan kita sudah lihat, warnanya pun beda. Terus, kalau tiket yang asli itu kita mau sobekin aja susah nih. Tapi kalau yang palsu tadi, kita gini aja untuk sobekin. Tiket apa itu, Mas? Tiket konser menuju NRG. Apa aktisnya? Ada Alkitahir, Fiera, Jusimusi, sama batas itu. Berapa satu tiket, Mas? Sebenarnya tiketnya bermacam, tapi kalau untuk KOTS ini 225 ribu. Tiket itu? Ya. Berarti kita mengalami keugian berapa sekitar? Sekitar dengan 30 ribu, jadi 6 jutaan. Korban berharap polisi segera menangkap penjual tiket palsu. Polisi masih melakukan penyelidikan. Didi Rwansah melaporkan dari Kota Palembang.